Musik Luasnya ruang lingkup pengawasan, kendala geografis dan kurangnya SDM pengawas internal pemerintah menuntut pengawasan dilakukan secara kolaboratif. PPM merupakan proses atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan dengan memberdayakan masyarakat untuk memberikan informasi, dialog, konsultasi, dan atau kemitraan. Pengawasan ini sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan bersama dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan dan secara efektif serta efisien. Seperti apa metode pengawasan PPM ini? Pelaksanaan pengawasan partisipatif masyarakat dilakukan melalui kemitraan antara lembaga pengawasan dengan kelompok masyarakat ataupun individu yang telah dilatih. Terdapat empat aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan PPM yaitu hukum, standar profesi, masyarakat, dan kelembagaan. Keempat aspek tersebut harus diperhatikan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan partisipatif masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pengawasan ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut dengan menyertakan masyarakat. Hasil pengawasan ini diharapkan PPM merupakan bentuk inovasi pengawasan sebagai tindak lanjut perintah presiden untuk memastikan program kegiatan tidak hanya send, namun juga delivered. Artinya, program kegiatan sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Pada sisi masyarakat, PPM merupakan bentuk patriotisme terhadap bangsa dan negara. Jadi, apakah Anda akan bergabung dalam pengawasan partisipatif masyarakat? Terima kasih telah menonton!